Halo Jeng, apa kabar? Mohon maaf ya, minggu lalu aku gak sempet rekam apapun karena sibuk, ada satu anak yang harus disiapin untuk camping meskipun cuma satu malam oke, jadi menjelang pencoblosan besok daripada ngapa-ngapain coba dengerin lanjutan dari buku yang sudah aku baca sebelumnya yaitu berani untuk tidak disukai masih di bab satu ya, ini malam pertama tapi dia ada sebabnya lagi yaitu trauma itu tidak ada jadi pemuda juga bertanya jika engkau hendak menyatakan berbagai hal dengan begitu memaksa tolong beri penjelasan secara lengkap sebagai awalnya, apa perbedaan etologi dan teleologi? filsuk kemudian menjawab misalkan kau terkena flu dan demam tinggi lalu pergi menemui dokter lalu, misalkan sang dokter berkata penyebab sakitmu adalah karena kemarin saat keluar kau tidak berpakaian cukup tebal jadi itulah sebabnya kau terkena flu sekarang, apakah engkau akan merasa puas dengan itu? lalu pemuda menjawab tentu saja tidak bagiku alasan itu tidak penting entah cara aku berpakaian atau karena saat itu hujan atau apapun gejala yang kuderita fakta bahwa aku menderita demam tinggi saat ini itulah yang penting kalau dia dokter aku perlu dia menyembuhkanku dengan meresetkan obat memberi suntikan atau mengambil apapun tindakan khusus yang diperlukan filsuk lalu mengatakan tapi mereka yang memiliki pendirian etiologis termasuk sebagian besar konselor dan sekiater akan beralasan bahwa apa yang sedang kau derita bersumber dari penyebab ini dan itu di masa lalu lalu mereka pada akhirnya hanya akan menghiburmu dengan berkata kau lihat itu bukan salahmu pendapat apa yang disebut-sebut sebagai trauma adalah ciri khas etiologi kemudian pemuda bertanya tunggu dulu apakah engkau sama sekali menyangkal keberadaan trauma filsuf menjawab ya benar dengan tegas lalu pemuda berkata apa? bukankah kau atau dalam hal ini kurasa Adler memiliki otoritas dalam psikologi lalu filsuf menjawab dalam teori psikologi Adler trauma secara definitif tidak diterima ini poin yang benar-benar baru dan revolusioner tentu saja pandangan penganut gagasan Freud tentang trauma adalah hal yang menarik gagasan Freud ada ialah bahwa luka batin seseorang atau trauma menyebabkan ketidakbahagiaannya saat ini sewaktu kau memperlakukan hidup seseorang sebagai narasi yang luas ada hubungan sebab akibat yang mudah dipahami dan kesadaran tentang perkembangan dramatis yang menciptakan kesan yang kuat dan sangat menarik tapi Adler yang menolak alasan trauma tersebut menyatakan sebagai berikut tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita kita tidak menderita shock akibat pengalaman kita yang dinamakan trauma namun sebaliknya kita mengartikannya sesuai dengan tujuan kita kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu menentukan dengan sendirinya pemuda kembali bertanya jadi kita mengartikan pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan tujuan kita filosof menjawab tepat sekali berfokuslah pada pion yang ditekankan Adler disini ketika dia menyebutkan bahwa diri kita ditentukan bukan oleh pengalaman kita sendiri tetapi oleh makna yang kita berikan pada pengalaman kita bukan berarti dia mengatakan bahwa pengalaman tentang malapetaka buruk atau perlakuan kejam saat kanak-kanak atau insiden lain semacam itu tidak mempengaruhi pembentukan kepribadian pengaruhnya kuat namun yang penting disini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut kita menentukan hidup kita sendiri menurut makna yang kita berikan pada pengalaman di masa lalu hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain tapi sesuatu yang kau pilih sendiri dan kau lah yang bisa memutuskan bagaimana caramu menjalani hidup pemuda kemudian berkata oke jadi maksudmu temanku mengunci diri di kamar karena dia sebenarnya memilih hidup dengan cara itu ini serius percayalah padaku itu bukan kemauannya kalaupun iya keadaanlah yang memaksakannya untuk memilih dia tidak punya pilihan selain menjadi dirinya yang sekarang filsuf kembali berkata tidak meskipun seandainya kawanmu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbaur dengan masyarakat karena aku telah diperlakukan kejam oleh orangtuaku ini tetap saja karena tujuannya adalah berpikir dengan cara demikian pemuda bertanya-tanya tujuan macam apa itu filsuf menjawab tujuan yang mendesak barangkali adalah tujuan untuk tidak keluar dia menciptakan rasa cemas dan takut sebagai alasannya untuk tetap tinggal di dalam tapi mengapa dia tidak mau keluar disitulah persoalannya pemuda kemudian bertanya kembali ya pikirkan ini dari sudut pandang orangtuanya bagaimana rasanya kalau anakmu mengunci diri di kamar pemuda kemudian kembali berkata aku pasti khawatir tentu saja aku pasti ingin membantunya kembali ke masyarakat aku pasti ingin dia baik-baik saja dan aku pasti bertanya-tanya apakah aku membesarkannya dengan cara yang kurang tepat aku yakin aku pasti merasa sangat prihatin dan mencoba segala cara yang terpikir untuk membantunya kembali ke eksistensi yang normal that's the problem itulah masalahnya filsuf itu berkata pemuda kemudian bertanya-tanya dimana filsuf menjawab kalau aku tinggal di dalam kamar sepanjang waktu dan tidak pernah keluar sekalipun orangtuaku akan cemas aku bisa membuat seluruh perhatian orangtuaku terpusat padaku mereka akan bersikap sangat hati-hati di sekitarku dan selalu memperlakukanku seperti barang yang mudah pecah di sisi lain kalau pergi keluar selangkah saja aku hanya akan menjadi bagian dari keramaian yang tidak diperhatikan oleh siapapun aku akan dikelilingi orang yang tidak aku kenal berakhir sebagai orang biasa atau kurang dari rata-rata dan tidak ada lagi yang memperhatikanku secara khusus cerita tentang orang-orang penyendiri semacam itu bukanlah hal yang tidak biasa pemuda bertanya kembali kalau begitu mengikuti alur logikamu temanku sudah berhasil mewujudkan tujuannya dan puas dengan situasinya saat ini filsuf menjawab aku ragu dia merasa puas dan aku yakin dia juga tidak bahagia tapi bisa dipastikan bahwa dia juga mengambil tindakan yang sejalan dengan tujuannya ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada temanmu kita masing-masing menjalani hidup yang sejalan dengan suatu tujuan itulah yang disampaikan teologi kepada kita pemuda kemudian berkata tidak mungkin aku menolaknya ini sama sekali tidak bisa diterima begini temanku langsung dipotong oleh filsuf dengar diskusi ini tidak akan sampai kemanapun kalau kita terus membicarakan temanmu pembicaraan ini akan menjadi pemeriksaan in absence ya dan itu tidak ada gunanya coba kita gunakan contoh lain pemuda berkata oke bagaimana kalau yang ini ini cerita tentang sesuatu yang baru saja ku alami kemarin oh aku mendengarkan kata filsuf memasuki subab berikutnya yaitu manusia menciptakan amarah pemuda lalu berkata kemarin sore ketika aku sedang membaca buku di sebuah kedai kopi seorang pelayan lewat dan menumpahkan kopi di jaketku aku barat saja membelinya dan jaket itu adalah pakaian ku yang paling bagus aku tidak bisa menahan diri dan langsung meledak marah aku menariakinya sekencang mungkin aku biasanya bukan tipe orang yang bicara kencang di muka umum tapi kemarin kedai itu berdengung oleh teriakanku karena aku murka dan lupa apa yang sedang kulakukan jadi bagaimana dengan itu adakah ruang bagi terciptanya tujuan disini dilihat dari sisi manapun bukankah perilaku ini memiliki pencetus filsuf menjawab jadi engkau terdorong oleh amarah dan akhirnya berteriak meskipun temperamenmu biasanya tenang kau tidak bisa menahan diri untuk tidak marah itu kejadian yang tidak bisa dihindari dan kau tak berdaya mengatasinya itukah maksudmu pemuda kemudian menjawab ya karena kejadiannya begitu mendadak kata-kataku langsung keluar sebelum aku sempat memikirkannya filsuf lalu mengatakan lalu misalnya misalkan engkau kemarin kebetulan membawa pisau dan waktu meledak marah kau terbawa emosi dan menusuknya apakah kau masih bisa beralasan bahwa ini kejadian yang tidak bisa dihindari dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya pemuda langsung menjawab itu ayolah itu argumen yang ekstrim filsuf kemudian berkata ini bukan argumen yang ekstrim kalau kita mengikuti logikamu setiap pelanggaran yang dilakukan karena emosi bisa disalahkan pada emosi itu sendiri dan tidak menjadi tahun jawab orang tersebut sebab pada dasarnya engkau mengatakan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan emosi nah kalau begitu bagaimana engkau menjelaskan amarahku pemuda bertanya mudah saja engkau tidak meledak marah lalu berteriak kau marah justru supaya kau bisa berteriak dengan kata lain untuk bisa memenuhi tujuanmu berteriak kau menciptakan emosi amarah apa maksudmu? pemuda kembali bertanya tujuan dari berteriak muncul lebih dulu dari yang lain artinya dengan berteriak kau ingin membuat pelayan itu tunduk dan mendengarkan apa yang harus kau katakan sebagai alat untuk melakukannya kau menciptakan emosi amarah aku menciptakannya? kamu pasti bercanda kata pemuda itu lalu kenapa kau menaikkan volume suara? ilusuf bertanya seperti yang kubel yang tadi aku meledak marah aku merasa sangat frustasi ilusuf berkata tidak kau bisa saja menjelaskan persoalannya tanpa menaikkan volume suara dan pelayan itu kemungkinan besar akan sungguh-sungguh meminta maaf mengelap jaketmu dengan kain bersih lalu melakukan upaya-upaya lain yang sesuai malah dia mungkin akan mengirimkan jaketmu ke jaisa cuci profesional dan di benakmu engkau telah mengantisipasi bahwa dia mungkin melakukan hal-hal ini meskipun demikian kau tetap berteriak prosedur menjelaskan berbagai hal dalam kata-kata yang normal rasanya terlalu menyusahkan dan engkau mencoba menghindarinya dan membuat orang yang tidak melawan ini tunduk padamu alat yang kau pakai disini adalah emosi amarah pemuda kembali menjawab tidak mungkin kau tidak bisa membodohiku aku menciptakan amarah untuk membuat pelayan itu tunduk padaku sungguh aku tidak punya waktu sedetik pun untuk memikirkan hal semacam itu aku tidak bisa berpikir lalu menjadi marah amarah adalah emosi yang lebih bersifat impulsif lulusuk berkata benar amarah adalah emosi sesaat sekarang dengarkan aku punya cerita suatu hari seorang ibu dan anak perempuannya sedang bertengkar dengan suara nyari lalu tiba-tiba telepon berbunyi halo sang ibu bergegas mengangkat gagang telepon suaranya masih kental dengan amarah sang penelpon adalah wali kelas putrinya segera setelah sang ibu menyadari siapa yang sedang menelpon nada suaranya berubah dan dia menjadi sangat sopan lalu selama kurang lebih lima menit berikutnya dia melanjutkan percakapan dengan nada suara terbaiknya begitu menutup telepon ekspresinya berubah dan dia langsung bertirak lagi pada putrinya pemuda kemudian berkata ah itu bukan cerita yang jarang ditemui lulusuk kemudian menjawab tidakkah kau mengerti singkat kata amarah adalah alat yang bisa dikeluarkan saat diperlukan amarah bisa dikesampingkan ketika telepon berbunyi dan dikeluarkan lagi setelah seseorang menutup telepon sang ibu tidak berteriak dengan amarah dan yang tidak dapat dikendalikan dia hanya menggunakan amarah dengan suara nyaring untuk menaklukkan putrinya dan dengan demikian menegaskan pendapatnya jadi amarah adalah cara untuk meraih tujuan pemuda bertanya teosok menjawab itulah yang dikatakan teleologi pemuda kemudian berkata aku mengerti sekarang dibalik topeng kelembutan yang kau kenakan kau sangat nihilis entah itu tentang amarah atau temanku yang penyendiri semua pemikiranmu dijajali dengan rasa tak percaya terhadap umat manusia oke masuk ke subab berikutnya cara untuk hidup tanpa dikendalikan masa lalu jadi setelah tadi sang pemuda bilang bahwa filsuf ini adalah nihilis filsuf kemudian bertanya kembali bagaimana bisa aku bersikap nihilis pemuda kemudian berkata pikirkan saja sederhananya kau mengingkari emosi manusia kau berkata emosi tidak lebih dari sekedar alat bahwa emosi hanyalah cara untuk meraih tujuan tapi dengarkan kalau kau menyangkal emosi kau sedang mengagulkan pandangan yang berupa ya menyangkal kemanusiaan kita juga karena emosi kita dan fakta bahwa kita diomong-ambingkan segala macam perasaan itulah yang menjadikan kita manusia jika kita menyangkal emosi manusia akan menjadi tak lebih dari tiruan buruk mesin kalau itu bukan nihilis lalu apa kemudian filsuf menjawab aku tidak menyangkal bahwa emosi ada semua orang memilikinya itu sudah pasti tapi kalau kau hendak memberitahuku bahwa orang adalah makhluk yang tidak bisa menahan emosi aku akan membantahnya teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran filosofi yang sama sekali bertolak belakang dengan nihilisme kita tidak dikendalikan oleh emosi dalam artian ini meskipun menunjukkan bahwa manusia tidak dikendalikan oleh emosi teori itu juga menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh masa lalu pemuda bertanya jadi manusia tidak dikendalikan oleh emosi dan masa lalunya filsuf kemudian menjawab oke misalkan ada seseorang yang orang tuanya bercerai di masa lalu bukankah ini hal yang objektif sama seperti air sumur yang selalu bersuhu 18 derajat tapi kemudian apakah perceraian itu terasa dingin atau hangat jadi persoalannya adalah sekarang hal yang subjektif terlepas dari apa yang mungkin terjadi dulu makna yang diberikan pada peristiwa itulah yang menentukan seperti apa masa kini seseorang pemuda bertanya persoalannya bukanlah apa yang terjadi tapi bagaimana menyikapinya filsuf kemudian berkata tepat sekali kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu kita tidak dapat memutar balik jarum waktu kalau memilih tinggal dalam etiologi kau akan terikat oleh masa lalu dan takkan pernah bisa menemukan kebahagiaan pemuda langsung menjawab itu benar kita tidak bisa mengubah masa lalu dan itulah sebabnya hidup ini begitu sulit filsuf kemudian kembali berkata hidup ini bukan hanya sulit kalau masa lalu menentukan segalanya dan tidak bisa diubah kita yang hidup hari ini tidak akan bisa lagi mengambil langkah-langkah maju yang efektif dalam hidup apa yang akan terjadi sebagai hasilnya kita akan berakhir dengan jenis nihilisme dan pesimisme yang hilang harapan pada dunia ini dan menyerah dengan hidup pandangan etiologis Freud yang dicirikan dengan keberadaan trauma merupakan determinisme dalam bentuk yang berbeda dan jalan menuju nihilisme apakah kau akan menerima nilai-nilai seperti itu pemuda kemudian berkata aku tidak mau menerimanya tapi masa lalu sangatlah kuat filsuf kemudian berkata pikirkan berbagai kemungkinannya kalau seseorang berasumsi manusia adalah makhluk yang bisa berubah rangkaian nilai yang didasarkan pada etiologi menjadi tidak bisa dipertahankan menjadi tidak bisa dipertahankan dan tentu saja dia harus mengambil posisi teologi dan tentu saja dia harus mengambil posisi teleologi pemuda kemudian bertanya jadi maksudmu seseorang harus selalu mengadopsi dasar pemikiran bahwa manusia dapat berubah filsuf menjawab tentu saja dan tolong dipahami pandangan etiologis Freud itulah yang mengingkari kehendak kebebasan kita dan memperlakukan manusia tidak lebih dari mesin pemuda itu berhenti sejenak dan menatap sekeliling ruangan belajar sang filsuf berbagai rak buku yang menjulang tinggi hingga ke atap memenuhi dinding dan di satu meja kayu kecil terletak pena dan sesuatu yang terlihat seperti naskah yang baru sebagian ditulis manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalunya namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri itulah klaim sang filsuf teleologi yang dianutnya adalah gagasan yang menjungkir balikan hubungan sebab akibat dalam psikologi konvensional sampai ke akar-akarnya dan sang pemuda mendapati hal ini sulit diterima jadi dari sudut pandang mana dia seharusnya mulai menyanggahnya pemuda itu menghala nafas dalam oke sepertinya kali ini sampai situ aja ya kita biarkan pemudanya berpikir sambil kita juga berpikir sebenarnya kita lebih setuju dengan etiologis atau teleologis coba kasih komen kalau suka tolong kasih like dan subscribe karena subscribe itu gratis see you bye 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 Terima kasih.